Selamat sore Sobat Medkom, kembali lagi di Medkom hari ini bersama saya Gita Faradina. Medkom hari ini akan membahas kasus VINA, kontroversi sosok Peggy. Kita akan berbincang dengan mantan kabar restri Polri, Pak Susno Duwaji. Selamat sore, Pak Susno. Selamat sore, Pak Dina. Selamat sore para pemirsa sekalian. Oke, Pak Susno, ini kita mau ngomongin tentang satu dari tiga DPO pada kasus pembunuhan VINA di Cirebon ini sudah ditangkap Polda, Jawa Barat. Bagaimana Pak Susno mencermati penangkapan salah satu DPO ini, Pak? Pertama, kita wajib acungi jempol ya. Terima kasih penghargaan kepada Polda Jabar di bawah pengawasan Mabes Polri bahwa salah satu orang dari DPO yang bernama Peggy tertangkap setelah 8 tahun. Ya, kenapa dia acungi jempol? Ternyata kalau serius ya, tidak perlu 8 tahun, hitungan hari, ketangkap. Jadi bagus, ketangkap. Dan bagusnya bahwa ya sudah terbukti gitu. Terbukti bahwa namanya Peggy alias siapa, alias siapa sudah betul. Karena tidak bisa dipungkiri lagi. Kenapa? Orang tuanya sendiri, ibunya mengatakan betul namanya Peggy. Yang tahu namanya kan paling tahu ibunya. Kemudian didukung dengan alat bukti lain. Berupa apa? Ya, rapot sekolahnya, kakahnya, keterangan lurah, dan lain-lain. Termasuk sidik jarinya dan sebagainya. Mungkin KTP-nya juga ya. Pokoknya begitulah. Sudah hakul yakin bahwa namanya Peggy. Alias siapa, alias siapa itu sudah betul. Persoalan sekarang adalah. Apakah sudah terbukti dia pelaku pembunuhan Vina dan Eki? Ini yang belum, belum terbukti. Yang apalagi dia menolak. Waktu konferensi pers itu dia mengatakan saya menolak. Saya bukan pelakunya. Apalagi keterangan atau BAP daripada para terdakwah yang sekarang sudah jadi terpidana itu dicabut. Jadi baru ada satu saksi yang mengatakan yang melihat Peggy, tapi tidak tahu dia namanya Peggy. Dia melihat bahwa orang itu ada di lokasi saat kejadian. Dari mana kamu melihat? Dari jarak, kalau tidak salah, 100 meter ya. Jarak 100 meter malam hari. Itu kan tengah malam. Jam 10 apa, jam berapa. Ini saksi ini meragukan. Masa jam segitu, jarak sekian jauh, bisa mengenali orang. Bisa tahu warna sepeda motornya. Ini saksi yang meragukan. Tapi walaupun tidak meragukan, saksinya kan baru satu. Jadi artinya format dan terbukti namanya Peggy alias segala macam itu sudah terbukti, tak terbantakan. Dan yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi PR belum terbukti sebagai pelaku. Pak Susno, tadi sudah dijelaskan juga, ada saksi yang pada akhirnya diragukan juga. Karena di jam sekian bisa melihat, mengenali orang dan tahu bahkan warna sepeda motornya. Lalu keraguan di penangkapan Peggy ini juga, publik juga malah muncul Pak. Malah publik justru, wah ini penangkapan Peggy ini benar atau tidak ya? Apakah dia orangnya atau bukan? Keraguan itu sangat kuat di arus publik. Nah bagaimana kira-kira polisi bisa meyakinkan publik dan mengurai benang pusut di kasus Tina Cirebon ini? Pak Susno. Kalau meyakinkan publik kan sudah kemarin. Sudah yakin bahwa namanya Peggy. Sudah yakin bahwa aliasnya itu. Nah sekarang yang menjadi tugas polisi atau polri atau penyidik adalah membuktikan bahwa dia pelakunya. Membuktikannya biar nggak bisa menolak lagi adalah membuktikan dengan apa yang dikatakan diris krim kemarin, dirkrim umpul da Jawa Barat kemarin, yaitu dengan scientific crime investigation. Nah inilah yang belum dilakukan. Apa itu yang harus dilakukan? Misalnya si dik jarinya, si Peggy yang ditangkap sekarang ini ya ada tidak di PKP. Kemudian karena ini pembunuhan dan perkosaan dan si Peggy ini dituduh memperkosa juga cocok nggak sperma yang ada di tubuh siapa? Pina dengan spermanya Peggy. Kemudian cocok nggak rekaman yang ada di CCTV dengan wajah daripada Peggy yang ditangkap ini. Kemudian berikutnya, karena ini berbicara scientific, ada nggak DNA Peggy nempel di badan siapa namanya? Pina. Karena berstubuh kan? Nah kalau itu ada semua, maka Peggy nggak bisa mengelak lagi. Nah itulah namanya scientific. Scientific itu tidak perlu pengakuan. Tidak perlu Peggy mengaku. Bahkan kalau si Peggy yang menolak, maka hukumannya tambah berat. Karena apa? Dia mempersulit jalannya pemeriksaan. Tapi kalau itu semua tidak ada, maka terbukti bahwa dia adalah Peggy, tapi belum terbukti apakah dia sebagai pelaku. Nah ada yang ngatakan, ada saksi. Nah kalau nggak salah kan saksi yang sekarang para terdakwa, yang sekarang sudah menjadi terpidana, kan mereka menarik. Keterangannya kan? Berarti keterangannya sudah tidak batal lagi, sudah tidak akurat lagi, karena ditarik. Oh ada saksi satu lagi, yang kemarin berapi-api kan saksi yang melihat, ya bengkel ya kalau nggak salah ya. Dia tahu sering berkumpul, dia tahu ini tapi nggak tahu namanya, kemudian malam kejadian dia tahu. Dia melihat Peggy yang sekarang ini ada di lokasi. Maka timbul pertanyaan, apa ya jarak sekian dia bisa melihat, bisa kenal, 8 tahun yang lalu masih ingat wajahnya sampai sekarang, bahwa betul ini orangnya. Kan nggak kenal dia kan? Hanya tahu aja. jaraknya sekian, malam hari, sepeda motornya warna ini. Tidak apa-apalah, tapi keterangan siapapun juga wajib diambil, untuk dicocokkan pada keterangan lain, supaya bersesuaian apa tidak. Yang penting kita formati dulu, jalannya penyidikan, dan saya yakin, Polri tidak akan begabah mengajukan CPG yang sekarang ini ke pengadilan, sebelum alat buktinya lengkap. Pak Susno, ini pertanyaan awam sekali Pak Susno, publik yang pertanyakan ini. Setelah 8 tahun, apakah scientific crime investigation, Polri itu bisa membuktikan, yang tadi, misalnya sidik jari, kesesuaian wajah, mungkin ada CCTV saat ini bisa dilihat, lalu DNA segala macam itu Pak Susno? Ya mestinya karena ini dari awal, ada kekeliruan ya, kesalahan dalam penyidikan, dari forest gitu, ya, walaupun bisa mungkin agak sulit ya, karena sperma pembanding, kalau spermanya PG masih ada, di dalam tubuhnya ya, tapi spermanya si, yang ada di badannya siapa itu? Pina? Nggak ada, saya nggak tahu apakah celana dalam, pakaian dalam, pakaian luar, dari Vina itu disita apa nggak? Menjadi alat bukti di pengadilan atau tidak? Kalau itu tidak disita, tidak ada di pengadilan, ya, mungkin agak sulit, dan ini termasuk salah satu kelemahan penyidikan ya, termasuk karena ini pembunuhan ya, pembunuhan katanya ditusuk dengan benda tajam, samurai atau apa, maka, pakaian daripada si korban, yaitu Eki dan Vina, disita apa nggak? Karena untuk membuktikan, kalau orang ditusuk sampai mati, ya pasti bajunya berlobang kan? Nah, itulah yang namanya scientific. Memang agak sulit ya Pak, kalau harus seperti tadi, cuma kita menunggu apa yang akan dilakukan polisi, atau penyidik untuk kasus ini. Pak, kita bicara soal, ini kasus sudah 2016, dan Peggy juga katanya di tahun itu sudah pernah digeledah juga rumahnya oleh pihak kepolisian, dan penangkapan kemarin itu dia ada di Bandung, katanya ketika Peggy itu digeledah rumahnya, bahkan Peggynya sudah berada di Bandung saat itu, bekerja di Bandung. Nah, kalau Pak Susno melihatnya, apa sebenarnya yang terjadi? Sampai harus 8 tahun untuk menangkap seorang Peggy, yang bahkan sudah masuk peradaran kepolisian dari 2016, Pak? Saya tidak tahu, karena saya kan tidak menyidik ini. Hanya polisilah yang tahu, mengapa 2016 tidak dilanjutkan, tidak ditangkap, tidak diapa-apakan. Saya tidak mau berspekulasi, kira-kira-kira-kira ya. Nah, mudah-mudahan, bahwa selama 8 tahun itu, polisinya betul-betul siang malam mencari, tapi belum ketemu. Tapi mengapa? Sebab belum ketemu, ya saya tidak tahu, tidak mau berspekulasi. Kita bicara DPO, Pak. Ada 3 DPO pada awalnya, yang dikeluarkan tapi tanpa foto. Lalu, 3 DPO yang dikeluarkan itu, kemudian 1 ditangkap, dan pada akhirnya 2-nya dihapus. Ini juga tentu menjadi pertanyaan, Pak, apakah senarai ini wajar dilakukan oleh pihak kepolisian dalam sebuah kasus, Pak Susno? Ini agak, hanya polisinya yang tahu wajar apa tidak. Tapi kalau saya melihat dari luar, kan 3 dijadikan DPO pada waktu bersamaan untuk kasus yang sama ya. Kasusnya pembunuhan dan pemerkosaan terhadap TINA dan siapa namanya, dan itu keluar DPO itu di sidang pengadilan ya. Keluar, di berita acara ada. Kemudian, surat DPO-nya juga ada. Tapi kemarin, diumumkan saat keterangan pers, bahwa DPO-nya hanya satu, sudah ketangkap, berarti sudah tuntas. Nah, partawan nanya, kenapa yang dua yang lain? Dua katanya tidak ada, dihapuskan memang itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Bahwa itu nyebutnya asal-asalan. Nah, sayang tidak disebutkan siapa nama yang nyebut asal-asalan. Nah, tentunya yang nyebut asal-asalan itu adalah si terhukum, yang sekarang sudah dihukum. Salah satu diantara, atau salah satu, atau salah banyak, atau berapa orang diantara narapidana itu. Ya, kalau memang sudah disebutkan, berarti kan DPO itu kan bukan hanya nama saja, kan? Nama, tempatan mengalahir, alamat, pekerjaan, nama orang tua, dan sebagainya, dan sebagainya, termasuk ciri khas. Dan tentunya, karena di DPO-kan, penyidik Polri sudah pernah datang ke alamat itu untuk menangkapnya, tapi yang bersangkutan tidak ada. Nah, bagaimana? Kalau sudah pernah datang, berarti kan ada di situ. Kok tahu-tahu menjadi tidak ada, dihapuskan begitu saja. Lah, hanya Polri yang bisa menjelaskan. Saya kira ada alasan khusus yang nantinya mari kita tunggu saja. Tapi tidak segampang itu menghapuskan DPO. Hanya kita berikan kepercayaan, mudah-mudahan alasan daripada Polri menghilangkan dari daftar DPO itu secara hukum benar. Tidak hanya coret-coretan saja ya. Soalnya kalau coret-coretan, sebentar ada, sebentar tidak, ini akan memancing reaksi daripada publik, masyarakat. Oke. Pak Susno, ini sebagai mantan kabar istri Polri, Pak Susno. Kita mau tahu nih bagaimana Pak Susno melihat kasus ini. Berdasarkan pengalaman Pak Susno, sebenarnya apa sih yang membuat kasus fina ini jadi seperti benang kusut? Faktor apa yang membuat sebuah kasus ini sebenarnya jadi berantakan Pak? Apakah keterbatasan penyidik atau ada faktor lain di luar itu Pak? Kalau menurut saya kasus ini kan tidak terlalu sulit. Tetapi mungkin pada saat kejadian itu ada hal-hal yang dinupakan. Kenapa? Misalnya belum terlalu matang mengolah TKP, terus polisinya di TKP, pada saat di TKP ya, dia sudah menyimpulkan ini kecelakaan tunggal. Kan gitu kan? Tahu-tahu beberapa saat itu berubah lagi menjadi ini pembunuhan dan pemerkosaan. Kemudian pada saat pembunuhan dan pemerkosaan, kemudian di lokasi itu ada apa tidak CCTV diambil apa tidak gitu kan? Sepeda motor daripada gen motor itu saya nggak tahu disita apa tidak. baju pakaian disita apa tidak. Kemudian apa namanya sperma itu dimasukkan laboratorium apa tidak dibandingkan dengan sperma para pemerkosa yang dituduh pemerkosa kita juga tidak tahu. Termasuk juga DNA. Nah, kalau itu tidak dilakukan semua inilah yang menyebabkan sulitnya mencari DPO dan putusan daripada pengadilan dibantah tidak diterima oleh para terdakwa yang sekarang menjadi terkidana. Kan yang keluar itu siapa? Tatal ya. Dia menolak katanya dia nggak bersalah. Terus yang di dalam pun menolak mencabut keterangannya. Karena apa? Karena alat buktinya yang namanya scientific scientific yang didengung-dengungkan itu ya mungkin minim sekali. Tapi kalau scientific yang ada itu betul diterapkan sidik jarinya CCTV-nya terus tes laborat tes DNA ada ya nggak bisa nolak karena yang bicara itu bukan orang. Yang bicara itu alat bukti yang hasil scientific. Nah, itulah. Artinya ada kekurangan dalam penyidikan awal. Dan itu kita wajib berterima kasih dan menghargai Mabes Polri. Karena Mabes Polri telah melakukan eksaminasi audit terhadap jalannya pemeriksaan ini. Apakah benar apa tidak sejak awal? Apakah ada pelanggaran HAM apa tidak untuk perbaikan-perbaikan ke depan? Dan ini tidak bisa ditimpakan kalau ya. Saya buat kalau ya. Kalau ini memang ada kesalahan dari awal sejak penyidikan. Sekali lagi, kalau saya tidak menuduh Polri salah. Seandainya kalau ini salah, maka yang paling bertanggung jawab adalah jaksa penuntut. Kenapa diterima perkaranya? Kenapa dituntut? Terus, yang dosanya paling besar adalah pengadilan. Kenapa hakim mempunis? Kan, tingkat pengadilan negeri dipunis, dihukum. Tingkat pengadilan banding dihukum juga. Bahkan katanya ada yang kasasi ya, dihukum juga. Ya, mereka yang menanggung dosanya yang besar dan harus melakukan perbaikan. Jadi, kesalahan ini tidak bisa ditimpakan pada Polri saja. Salah semua. Artinya, banyak pihak yang harus bertanggung jawab apabila memang ini terbukti ada kesalahan sejak awal ya Pak Susno. Pak Susno, boleh kita minta closing statement-nya untuk kasus fina kontroversi sosok Pegi? Ya, begini. Kita berharap semoga keadilan dan kebenaran tegak. Kemudian, bukan kita mengejar target orang ngaku, bukan kita mengejar target bahwa sebanyak-banyaknya orang dihukum. Tapi, lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Oke, baik Pak Susno Duwaji mantan kabar stream Polri, terima kasih sudah bergabung bersama Medkom hari ini Pak. Salam sehat Pak Susno. Terima kasih, salam sehat. Baiklah Sobat Medkom, itu tadi perbincangan kita dengan mantan kabar stream Pak Susno Duwaji dengan tema kasus fina kontroversi sosok Pegi. Medkom hari ini saya Gita Faradina dan Pak Susno pamit, salam sehat.